Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan itu adalah The Living Word. Membaca kebenaran firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan siang hari ini berkenaan dengan jalan bareng. Jalan bareng, kenapa? Karena ini harus menjadi nilai kita, ini harus menjadi spirit kita, ini harus menjadi attitude kita, ini harus menjadi respon kita. Kalau kita mau berjalan bersama-sama yang sebenarnya bahasa yang mungkin lebih mengena untuk dimengerti adalah kerjasama, teamwork. Sehingga sesuatu yang besar itu menjadi mungkin akan bisa terjadi karena orang yang sendirian tidak bisa melakukan banyak hal. Haleluya. Jadi karena Tuhan memiliki tujuan yang lebih besar daripada apa yang kita bisa pikirkan dalam diri kita sendiri. Tuhan punya tujuan yang sangat besar. Dan kalau kita merindukan bahwa Tuhan, apa yang kau maksudkan itu jadi dalam kehidupan saya, maka attitude ini yang kita harus punya, mau jalan bareng-bareng. Mau bekerja sama. Tujuan Tuhan sangat besar untuk sebuah pernikahan. Apa sih? Apa sih tujuan Tuhan untuk sebuah keluarga? Kita mungkin bermimpi, Tuhan kami ingin menjadi keluarga yang harmonis. Kami ingin menjadi keluarga yang berdampak bagi keluarga-keluarga yang lain. Tapi guys dan saudara-saudara, tahukah kita bahwa untuk menjadi keluarga yang harmonis, untuk menjadi keluarga yang berdampak, ada effortnya. Ada bagian yang kita mesti lakukan untuk jalan bersama-sama sebagai satu keluarga. Makanya kita harus mengesampingkan, kadang-kadang ya, anak-anak muda saya mengerti ini, kadang-kadang kita lupa dengan tujuan yang lebih besar itu, dan melihat bahwa tujuan yang lebih besar itu sebenarnya tidak lebih penting daripada jadwal saya hang out dengan teman-teman saya yang padahal kita ketemu setiap hari. Dan kita mulai mengabaikan pertemuan-pertemuan di dalam keluarga, kita mengabaikan untuk pergi bareng dengan orang tua, kita mengabaikan pada banyak hal yang bernyangkut paut dengan urusan keluarga, dan sepertinya kita punya agenda sendiri. Dan kalau kita berpikir bahwa, dan kita percaya bahwa ada tujuan yang lebih besar, ada pencapaian yang lebih besar, ada dampak yang lebih besar, lalu kita perlu memikirkan kembali agenda kita. Kita perlu memikirkan kembali keinginan-keinginan kita. Kalau kita mau jadi keluarga yang berdampak, kadang-kadang kita mesti menahan diri dari keinginan kita, supaya, ya kan jatahnya beli baju Pak, kan jatahnya beli baju Pak, udah jatahnya, padahal baju udah selemari, sepatu udah tiga lemari misalnya. Ada saudara yang mesti ditolong, gak bisa relain, kenapa? Ini kan jatah aku, gitu. Ada tujuan yang lebih besar. Tujuan yang lebih besar, kenapa? Kita sekolah. Karena kita punya masa depan yang jauh lebih baik. Kita punya penguasan yang lebih luas. Kita sedang mempersiapkan sebuah generasi yang benar-benar berhikmat dan takut akan Tuhan. Tapi kadang-kadang itu dikalahkan hanya karena lagi mager, gitu. Udah deh bolos aja deh, aduh lagi males, gitu ya. Dengan berbagai macam cara. Sakit gigi lah, karena papa mama gak bisa rasa. Sakit perut lah. Padahal itu lagi mager. Hei, mari lihat tujuan yang lebih besar. Kita sebagai anak perlu bekerja sama dengan orang tua yang sudah mengupayakan. Amen. Kita sebagai orang tua juga mesti bekerja sama dengan sekolah. Kita sebagai anak-anak mesti bekerja bersama-sama dalam keluarga untuk menjadi keluarga yang berdampak karena itu tujuan yang lebih besar. Ada tujuan yang lebih besar dari pelayanan yang tadi disebutkan oleh Abang. Tujuan praise and worship. Apa ya? Tujuan yang lebih besar. Tujuannya adalah supaya jemaat bisa dihantarkan masuk dalam hadirat Tuhan. Itu jauh lebih besar dari saya mempertahankan gaya saya. Bayangkan gak kalau David bilang gini, aku mau lebihin satu ketukannya. Gak bagus David. Enggak, suka-suka saya. Akhirnya jemaat akan bilang, ini musik kenapa lari kemana-mana ya? Gak merasakan hadirat Tuhan. Cuma karena mempertahankan ketukan itu, lupa dengan tujuan yang besarnya. Supaya jemaat mengalami. Jadi ada sebuah harmonisasi yang terjadi yang kita akan lihat dari kebenaran firman Tuhan. Jadi ada banyak tujuan-tujuan yang sangat besar, yang kadang-kadang kita lupakan itu dan hanya karena keinginan kita. Saya melayani supaya jemaat dibangun. Tapi kalau saya gak ditaruh di baris depan, saya gak mau. Detek itu tujuannya. Amin. Nah, siang hari ini kita mau belajar dari seseorang. Dari sebuah kisah nyata yang dicatat di dalam Alkitab, yaitu dari kitab Nehemiah. Sudah siap untuk itu? Sudah dari tadi siapnya. Oke, catatlah. Nehemiah fase 4. Kita akan baca bersama-sama. Nehemiah ada di perjanjian baru. Perjanjian lama ya. Ini salah satu kitab sejarah. Pasal yang keempat, ayat yang kelima belas mulai. Kita akan lihat ada cerita yang sangat bagus yang kita bisa draw values tentang teamwork di dalam firman Tuhan ini. Dikatakan ketika didengar musuh, bahwa rencana mereka sudah kami ketahui dan bahwa Allah telah menggagalkannya, maka dapatlah kami semua kembali ke tembok masing-masing ke pekerjaannya. Sejak hari itu sebagian daripada anak buahku melakukan pekerjaan dan sebagian yang lain memegang tombak, perisai dan panah dan mengenakan baju zira sedang para pemimpin berdiri di belakang segenap kaum Yehuda yang membangun di tembok. Orang-orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaannya dengan satu tangan dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata. Setiap orang yang membangun bekerja dengan berikatkan pedang pada pinggangnya dan di sampingku berdiri peniup sangka kala. Berkatalah aku kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain pekerjaan ini besar dan luas dan kita terpencar pada tembok yang satu jauh daripada yang lain dan kalau kamu mendengar bunyi sangka kala di suatu tempat berkumpullah ke sana mendapatkan kami Allah kita akan berperang bagi kita. Demikianlah kami melakukan pekerjaan itu sedang sebagian daripada orang-orang memegang tombak dan dari merekanya fajar sampai terbitnya bintang-bintang. Pada waktu itu juga aku berikan perintah kepada rakyat setiap orang dengan anak buahnya harus bermalam di Jerusalem supaya mereka mengadakan penjagaan bagi kami pada malam hari dan melakukan pekerjaannya pada siang hari. Demikianlah aku sendiri saudara-saudaraku anak buahku dan para penjaga yang mengikut aku kami semua tidak sempat menanggalkan pakaian kami setiap orang memegang senjata dengan tangan kanan. Nah here is the story. Ini ceritanya bahwa satu ketika tembok Jerusalem itu runtuh saudara-saudara tahu bahwa orang-orang Israel pernah mengalami pembuangan jadi mereka dibuang ke Babel dan apa yang terjadi dengan kota Jerusalem yang mereka tinggalkan itu hancur termasuk tembok dan tembok adalah salah satu bagian yang sangat penting untuk perlindungan kota tembok itu adalah identitas sebuah kota pada masa itu jadi itu sangat penting nah bapak-bapak saudara dan teman-teman yang saya kasihi pada saat itu tembok Jerusalem mengalami kehancuran yang sangat hebat tapi karena mereka sebagian besar ada di daerah pembuangan tidak ada orang yang bisa membangun kembali tembok itu karena mereka sedang berhadapan dengan musuh makanya Nehemiah pada waktu itu karena dia begitu mengasihi Allah Jerusalem adalah tempat yang suci bagi umat Israel kota Allah jadi dia punya kerinduan dia bilang aku pengen pulang untuk bisa membangun kembali tembok Jerusalem dan pada akhirnya ketika orang-orang Israel mencoba membangun kembali pekerjaan itu menjadi sangat sulit akhirnya mereka berhenti dan disinilah Nehemiah datang kembali dan dia membangun kembali tembok alam tapi Nehemiah melakukannya itu bukan sendirian kalau kita baca tadi ada orang kalau saudara baca ayatnya tadi ada satu kata yang sering muncul sebagian orang mengerjakan ini sebagian orang mengerjakan ini sebagian orang mengerjakan ini ada yang berjaga-jaga sambil pegang tombak ada yang mengerjakan pekerjaan dan mereka gantian dan ini seperti sebuah keteraturan yang sangat luar biasa yang akhirnya menyembahkan tembok itu berhasil dibangun kembali kemarin ada yang tanya sama saya kok di dalam ayat-ayat itu dimunculkan ada yang lagi ngebangun sambil pegang tombak iya karena ngebangun sambil perang makanya pekerjaan itu menjadi sangat sulit tapi Nehemiah diberikan hikmat oleh Allah akhirnya dia berhasil membangun kembali tembok Jerusalem dan itu adalah pekerjaan yang sangat besar dan sangat luas kenapa? karena sembari bangun sembari perang kenapa? karena sembari bangun sembari menghadapi musuh jadi Tuhan merindukan ada perkara-perkara yang lebih tinggi perkara-perkara yang lebih luas di dalam kehidupan kita yang kita ingin capai jadi hidup ini bukan hanya tentang satu pribadi tapi hidup ini berbicara tentang apa yang Tuhan bisa lakukan melalui satu orang pribadi itu dampak apa yang bisa ditimpulkan melalui satu orang pribadi itu dan Nehemiah sangat mengerti bahwa cara untuk menyelesaikan pekerjaan yang besar dan luas itu tidak bisa sendirian butuh kerjasama dengan orang-orang yang ada di sekitarnya makanya dikatakan di dalam firman sebagian melakukan pekerjaan sebagian lagi memegang tombang perisai dan panah dan mengenakan bazuzirah ada yang memimpin di belakang dengan segenap kaum Yehuda ada yang bagian doa ada yang bayang ibadah ada yang mengharapkan supranatural wow semuanya satu rangkaian jadi kerjasama memungkinkan tercapainya mimpi atau rencana yang lebih besar dari apa yang kita bisa bayangkan secara personal kita pun punya spirit itu dan percayalah tidak ada pencapaian yang hebat di dalam dunia ini yang disebabkan hanya karena pekerjaan satu orang tidak ada dari sisi ilmu pengetahuan dari sisi teknologi dari sisi arsitektur dari sisi kedokteran tidak ada pencapaian yang lebih hebat makanya seorang bernama Helen Keller berkata seperti ini alone we can do so little together we can do so much sendiri kita lakukan cuma sedikit tapi kalau bersama-sama kita bisa mencapai sesuatu yang sangat besar siapakah Helen Keller dia seorang penulis buku Amerika dia seorang aktivis politik dan dia seorang dokter dan dosen dan dia juga adalah seorang wanita tuli dan buta yang pertama wanita tuli dan buta yang pertama yang meraih gelar sarjana bachelor of art tapi dia mengatakan bahwa pencapaian ini bukan karena saya sendirian saya suka dengan John Mcnoelle salah satu penulis favorit saya mengajarkan tentang di dalam buku-bukunya dia menuliskan tentang teamwork dan ada salah satu ada salah satu hukum dari 17 hukum yang disebutkan kalau yang bicara tentang hukum itu sesuatu yang pasti ada hukum kalau kita lempar sesuatu di atas itu pasti jatuh dalam hukum teamwork John Maxwell menuliskan gini one is too small a number to achieve greatness satu orang itu adalah jumlah yang terlalu sedikit untuk mencapai kebesaran kalau saudara bisa baca atau saudara punya orang-orang yang saudara idolakan di dalam dunia ini dari segi apa saja mungkin saudara pengidola Bill Gates mungkin ada yang mengidolakan Michael Jackson ada yang mengidolakan Michael Jordan ada yang mengidolakan Blackpink ada yang mengidolakan BTS ada yang mengidolakan John Wesley dari sisi kerohanian ada yang mengidolakan Billy Graham ada yang mengidolakan siapa Charlie Chaplin dan lain sebagainya semua orang itu kalau saudara baca ceritanya dia tidak berhasil karena dia sendirian tapi dia berhasil karena ada orang-orang di belakangnya karena ada orang-orang yang bekerja sama dengan mereka oleh sebab itu yang sudah dikasih dalam Tuhan kepercayaan bahwa orang bisa mencapai sesuatu sendirian itu hanya mitos itu yang kita harus cabut pada siang hari ini jangan merasa diri kita hebat oh saya tidak butuh orang lain no di dalam keluarga makanya Tuhan memberikan kita keluarga nah efek besar yang sangat besar dalam kerjasama di dalam keluarga orang tua yang bekerja sama suami dan istri membawa pengaruh yang sangat besar atas pertumbuhan emosi anak-anaknya dalam hubungan dalam keluarga anak-anak siblings saudara satu dengan yang lain waktu saudara-saudara dan teman-teman di rumah mungkin ada yang dapat jadwal cuci mobil ada yang dapat jual jual lagi ada yang dapat jadwal untuk cuci piring ada yang dapat jual untuk angkat jemuran dan lain sebagainya nah itu kalau dilakukan terus-menerus maka efeknya adalah itu akan membangkitkan kasih pesaudaraan yang saling menjaga sampai hari tuamu jadi jangan bilang begini aku terus yang disuruh aku terus yang disuruh yang orang tidak pernah disuruh come on lakukan bagian kita saudara sekarang masih muda saya sudah mulai merasakan kayak I am 40 now saya sudah mulai merasakan dulu waktu kecil aduh rasanya mama ini kok begini banget gak mau kerjain ini gak mau gak mau lakukan gak mau beresin ranjang gak mau bantu cici gak mau gue bisa hidup sendiri but when you are 40 ketika engkau sudah mulai terpencar dan terpisah satu hari papa mama gak ada siapa yang perhatikan saudara siapa yang menjadi tempat dimana kita bisa cerita siapa yang menjadi orang-orang yang paling care dengan hidup kita saudara-saudara yang Tuhan kasih di dalam kehidupan kita jadi kita jangan tunggu saudara kita mulai dulu kita mulai dulu karena kita tahu firman Allah amin ngomong sama orang sebelah makanya jangan suka sendirian firman Tuhan bilang tidak baik manusia itu sendirian tapi orang orang suka salah nyontek ayat ini begitu mau diputusin dia bilang gini eh firman Tuhan bilang jangan mau sendirian jadi jangan putusin gue salah konteks itu gak selamanya itu soal pernikahan saudara-saudara tapi ini berbicara tentang hidup kita dimana Tuhan punya rencana yang sangat besar ada dasar-dasar di dalam firman Tuhan tentang teamwork firman Allah menyebutkan di dalam kitab penghutbah fasal 4 ini ayat yang sangat luar biasa banyak sekali tentang teamwork di dalam firman Tuhan berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upaya yang baik dalam jelipa dalam jelipa yang mereka karena kalau mereka jatuh yang seorang mengangkat temannya tetapi why atau celakalah orang yang jatuh yang tidak punya orang lain untuk mengangkatnya juga kalau orang tidur berdua mereka menjadi panas tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas pantal guling yang bisa cuma sebentar ya sekali lagi ini jangan salah konteks ayatnya ya jangan paksa pacarmu untuk tidur sama kamu it's not for that bukan itu oke dan bila seorang dapat dialahkan dua orang akan dapat bertahan tali tiga lembar tidak mudah untuk diputuskan dan ini yang hebat Yesus mengutus murid-muridnya berdua berdua jadi ada kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa mengajarkan kepada kita eh engkau harus berkontribusi engkau harus berpartisipasi ayo dorong dirimu supaya engkau punya spirit of teamwork dalam keluarga di sekolah di tempat bekerja dimana saja kita berada sudah sejarah nah the biblical why saya suka dengan kalimat ini ini muncul waktu saya persiapan jadi kenapa perlu teamwork secara Alkitab jawabannya adalah tidak ada satu orang pun yang kuat untuk semua area kehidupan Max Lucado seorang penulis yang luar biasa juga menuliskan no one can do everything but everyone can do something tidak ada orang yang bisa mengerjakan semuanya tetapi masing-masing kita bisa melakukan sesuatu walaupun itu bagiannya gak terlalu besar nah coba saya mau saudara lihat telapak tangan saudara masing-masing lihat ada duit disitu kalau engkau kerja ya lihat telapak tangan saudara oke sudah lihat kaki saudara jangan dong ci bau soalnya sekarang lihat kuping saudara ada apa disitu gak bisa anda membutuhkan orang di sebelahmu lihat dong kuping saya gak tahu ada apa nih gak bisa dan ini terjadi dalam konteks gereja dalam konteks pelayanan ada yang bisa main musik ada yang bisa nyanyi ada orang yang main musik tapi dia gak bisa nyanyi dia tekan di sek nyanyinya gak tahu di mana ada orang bisa kotba gak bisa konseling pusing saya kalau dagar kebanyakan katanya konteks pelayanan ya kan ada orang yang punya kemampuan yang luar biasa mengajar tapi dia gak bisa memuridkan orang lain ada orang punya kekuatan untuk bisa membangun hubungan dan berrelasi dengan orang lain tapi ada yang gak bisa saya kalau lihat orang banyak saya pusing dalam konteks keluarga di dalam keluarga itu ada yang pinter cari uang tapi gak bisa ngatur uangnya ada gak iji itu saya banget sih saya tahu itu ada suara hati yang ngomong begitu cari uang bisa ngatur gak bisa makanya anda untuk menteri keuangan di rumah saya suka masak tapi saya sebenarnya gak suka makan bawa ke rumah saya ada yang bertanggung jawab tapi gak bisa berkomunikasi dengan baik dalam keluarga jadi ada plus minus di dalam keluarga itu yang taruh kita dalam keluarga saya membayangkan saya di dalam keluarga iya ya plus minus papa saya udah 70 tahun saya punya kakak dua adik dua cici saya bisa bayarin papa saya jalan-jalan tapi dia gak bisa bawa papa saya jalan-jalan saya bisa bawa papa saya jalan-jalan coba jadi kalau dalam satu keluarga kita bekerja bersama-sama heaven is on earth orang akan bilang asik ya keluarga dia ya ada yang cari duit ada yang habisin duit itu bukan nilainya bukan itu maksudnya ya kita semua belajar kita semua belajar that's good dalam konteks dunia usaha ada yang bisa produksi lancar tapi gak bisa jualinya gak bisa ini ada yang bisa ada yang gak bisa jadi saling melengkapi makanya firman Allah mengajarkan kepada kita dalam kitab Roma fasal 12 ayat 5 demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh dalam Kristus tetapi ini kalimat yang penting kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain jadi kita bukan kepala apapun bagian yang kita bisa kontribusikan kita membutuhkan bagian yang lain we are not everything karena saya adalah anggota daripada anggota yang lain kalau saudara perhatikan ada terjemahan amplified itu bagus banget dia berkata so we who are many are nevertheless just one body in Christ and individually we are part of part one of another jadi kita sangat bergantung sama bagian yang lain pastor Arif bisa kotbah dengan luar biasa tapi kalau enggak ada tim pujian penyembahan yang membantu untuk membawa jemaah dalam hadirat Tuhan kotbah itu jadi berat percayalah pengkotbah mengalami itu kadang-kadang kalau pujian penyembahan tidak siap kita kayak ngomong sama tembok kita membutuhkan semua bagian sebuah blog di internet project manager menyebutkan teamwork is a fool that allows common people to attain uncommon result teamwork itu seperti apa ya fool itu kayak bahan bakar yang mengizinkan orang-orang biasa mencapai sesuatu yang tidak biasa jadi kalau engkau mau mencapai sesuatu yang luar biasa dalam kehidupanmu engkau enggak bisa sendirian dan Tuhan sudah menaruh kita di dalam keluarga kita Tuhan menaruh kita di dalam tubuh Kristus di tempat ini untuk menghantarkan kita kepada sesuatu yang luar biasa nah saudara ada beberapa kunci yang kita bisa pelajari ya how-nya bagaimana kita bisa membangkitkan kegairahan atau atau roh atau respon yang baik tentang kerjasama yang pertama di dalam 1 Petrus pasalnya 4 ayat yang ke-10 katakan begini layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh jadi Tuhan sudah menaruh karunia-karunia di dalam diri kita dan itu yang menjadi kekuatan kita itu yang menjadi modal bagi kita untuk bisa melayani tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah kalau saya balikin kelimanya jika kita tidak melayani dengan karunia-karunia yang ada pada kita dengan setiap sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita maka sebenarnya engkau tidak menjadi pengurus yang baik halo nah kata kunci yang saya mau highlight disini adalah layanilah ini merupakan sebuah motivasi ini merupakan sebuah dorongan melayani dalam konteks ayat ini kalau kita baca dalam konkordans kamus alkitab melayannya itu konteks seorang pelayan yang berdiri di samping meja makan dan lagi memperhatikan ada sekelompok orang yang sedang makan dan dia harus tahu oh dagingnya sudah habis dia mesti sediakan dagingnya dia harus sediakan minumnya dia harus siap sedia menawarkan makanan-makanan yang orang-orang itu lagi makan itu konteks melayani jadi kalau kamu punya sesuatu di dalam diri saudara dan saya dan kita tahu kita bisa lakukan sesuatu attitude melayani adalah saya akan datang pastor saya bisa bantu dalam bagian ini ma saya bisa ma mama capek ya yaudah nanti saya yang cuci piring mama masak ya ma yaudah nanti saya yang cuci perabotannya gak deh jangan kenapa makan aku mau bantuin kamu habis cuci kayak banjir gitu oke ma aku akan belajar untuk tidak menyebabkan banjir di rumah saudara ngerti maksudnya attitude seorang pelayan itu dimulai dari ketika kita mau melayani ketika kita melihat apa yang kurang dan disitu kita punya passion di dalam diri kita kita punya kegairahan kita punya holidays content apa itu ya ketidakpuasan yang kudus gitu aduh saya sebenarnya bisa lakukan ini lebih baik lagi tawarkanlah dirimu berikanlah dirimu karena firman Allah katakan layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh nah sudah saudara untuk melihat sesuatu yang lebih baik itu karunia kalau saudara bisa saya bisa melihat ini kayaknya bisa lebih baik dengan cara seperti ini itu karunia dan kita harus pakai itu untuk melayani melayani dengan cara menyediakan artinya kalau kita gagal melayani dengan karunia yang dipercayakan pada kita berarti kita gagal menjadi penata layan yang baik di hadapan Tuhan jadi bagaimana saya bisa bekerja selama lakukan bagianmu layani satu dengan yang lain makanya firman Allah mengajarkan jika karunia untuk melayani baiklah kita melayani jika karunia untuk mengajar baiklah kita mengajar jika karunia untuk menasihati baiklah kita menasihati siapa yang membabikan sesuatu hendal yang melakukan dengan hati yang ikhlas cinta akan Tuhan jadi layani jangan nuntut satu ranjang berdua nih sama kakak sama cici sama adik misalnya aku terus yang beresin aku terus yang beresin yaudah lakukan aja sekali-sekali boleh gak tolongin aku it's okay bangun komunikasi dalam keluarga lakukan bagian kita jangan tuntut orang lain untuk melakukan bagiannya amen itu permulaan yang baik yang kedua apa kuncinya kerjasama jika kita adalah anggota seorang dari yang lain maka lihatlah yang di sebelahmu di rumahmu di sekolahmu atau orang yang ada di sekelilingmu itu sebagai satu tim bukan sebagai sebuah musuh bukan sebagai saingan tapi tim suami lihat istrimu sebagai tim bukan lihat istri orang lain lihat istrimu sebagai tim untuk membangun anak-anak anak-anak lihat orang tuamu sebagai tim saya belum bisa menghasilkan uang tapi papa-papa mama yang menghasilkan dan bagian saya adalah sekolah bagian saya belajar dengan benar bagian saya membantu di dalam rumah bagian saya adalah meringankan pekerjaan mereka dengan tenaga yang saya punya kemampuan yang saya punya itu bekerja sebagai tim jangan lihat orang tuamu sebagai musuh ini yang selalu menghalangi keinginan saya mentang-mentang saya anak papa mama ini musuh saya kalau gak ada mama yang menjaga kamu kebablasan kamu lihat orang tua sebagai tim lihat kakak adik sebagai tim lihat gurumu sebagai tim jangan karena jangan karena apa yang kita inginkan tidak selalu tercapai karena itu tidak baik untuk kita menurut pemandangan orang-orang yang ada di atas kita dan kita melihat itu sebagai sebuah musuh dan kita akan sulit untuk melihat sesuatu yang besar terjadi kalau demikian karyawan lihat rekan kerjamu sebagai tim lihat bosmu sebagai tim susah kalau bos saya itu cuma ngatur-ngatur doang ya memang dia bos jadi maunya gimana dong susah saya itu kerjasama sama dia kenapa dia itu kalau kalau ngomong itu pakai marah-marah susah saya itu kerjasama sudah saudara ada banyak alasan kita tidak melakukan dengan baik tapi kalau kita mau melihat ini sebagai satu tim dimanapun kita berada percayalah sesuatu yang besar sedang terjadi seperti bangunan yang bagus tukang bangunan itu saja bervariasi ada tukang keramik ada yang bagian pelambing ada yang bangun rangka ada bagian tukang besi ada tukang kayu itu beda-beda semua tapi ketika mereka menaruhkan keahlian mereka bersama-sama jadilah sebuah bangunan yang luar biasa yang ketiga firman Allah mengajarkan kepada kita kunci untuk bekerjasama kerjasama satu dengan yang lain yang harus kita waspadai dan kita harus hindari adalah yang kita harus lakukan adalah kesampingkan perbedaan dan kepentingan pribadi jangan biarkan ego menguasai kita Jakobus menuliskan ini di dalam Jakobus pasal 4 ayat yang pertama dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu bukan datangnya dari hawan nafsu mui yang saling berjuang di dalam tubuhmu Ephesus melanjutkan itu di dalam Ephesus pasal 2 dan 3 dan 4 dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri tetapi kepentingan orang lain juga saudara ketika kerjasama itu sulit disitulah ego kita dipangkas saya ulangi lagi ya ketika kerjasama itu menjadi sulit disitulah ego kita dipangkas dan kita akan semakin serupa dengan Kristus ini yang hebat kalau kita berhasil menghidupi kunci-kunci ini maka yang terjadi adalah alignment atau kesejajaran atau sinergi firman Allah mengatakan tadi nah alignment atau keselarasan itu akan mendatangkan anointing atau pengurapan dan pengurapan itu adalah awal dari sebuah mujizat terjadi saya ulangi alignment mendatangkan pengurapan pengurapan itu mendatangkan perkara-perkara yang supranatural yang kita pikir itu gak mungkin bisa tercapai tapi kalau engkau hidup bekerjasama kalau engkau punya spirit yang baik maka tidak ada yang mustahil karena berkat Tuhan ada disitu Masmur 133 mengajarkan sungguh langkah baiknya dan indahnya jika saudara seiman hidup dalam persatuan persatuan itu yang dimaksud adalah alignment keselarasan satu dalam spirit satu dalam purpose atau tujuan satu dalam visi kalau itu kita taruh di depan dan kita mengupayakan itu seperti yang dikatakan dalam kitab Ephesus yang keempat yang ketiga dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera garis bawahi kata usaha itu butuh energi itu butuh effort itu butuh untuk mengalah kadang-kadang itu butuh untuk melepaskan ego kita itu butuh untuk menanggalkan kesombongan kita itu butuh menaruh agenda kita yaudah yang buat saya nanti aja yang ini dulu karena ada kepentingan yang lebih besar kalau alignment itu terjadi maka pengurapan Tuhan akan datang kalau pengurapan Allah terjadi maka hal-hal yang supranatural itu akan terjadi dalam kehidupan kita dan kita akan berkata wow seperti Nehemiah wow akhirnya tembok yang hancur tembok yang dihancurkan oleh musuh tembok yang kelihatannya sudah gagal pertama kali coba untuk dibangun itu sudah tidak bisa kondisinya sangat sulit tapi karena kerjasama yang baik jalan barengnya bagus maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita amin saudara pastor Rick Warren menuliskan ini a team spirit is never accidental roh kerja bareng itu roh kerja bersama-sama itu roh jalan untuk bareng-bareng itu tidak pernah terjadi kebetulan it is always intentional harus selalu dibangun dengan sengaja ada tantangan pada pagi hari ini saya percaya saudara-saudara dan saya juga mengalami itu ada beberapa diantara kita yang sulit untuk bekerjasama dalam keluarga selalu memberontak tidak mau mengikuti arahan padahal tahu itu benar itu baik untuk diikuti ada kita yang suka membangkang dengan guru-guru di sekolah tidak punya spirit untuk kerjasama ayo dong sudah didorong sudah diajar tapi tetap aja dan kita menyadari itu ada di dalam diri kita siang hari ini kita mau datang kepada Yesus Yesus adalah ultimate example contoh yang sempurna dia punya spirit kerjasama yang sangat luar biasa dengan Allah Bapak dan Allah Ruh Kudus saudara ingat waktu dia dalam kondisi lapar berpuasa 40 hari apa yang dilakukan Ruh Kudus membawa dia ke tempat dimana dia akan dicobain kalau Yesus tidak punya spirit kerjasama hey gue lagi lapar sudah capek yang pertama yang mau dilakukan untuk break the fast buka puasa itu makan bukan dibawa ke padang gurun saudara ngerti maksudnya tapi karena dia punya spirit teamwork yang baik dia tahu purpose yang lebih besar untuk bisa memberi contoh dan teladan kepada saudara dan saya untuk mengempower kita dengan kebenaran bahwa firman Allah selalu menang dia rela untuk bekerjasama dia rela bekerjasama dengan Bapak ketika dia harus naik atas kayu salib secara manusia dia bisa dia bisa menolak karena dia juga berkuasa tapi dia tidak lakukan itu yang dia lakukan adalah dia bekerja bersama-sama dengan Allah Bapak dia bekerja bersama-sama dengan Allah Ruh Kudus ujungnya saudara dan saya diselamatkan dan diberkati oleh Tuhan dampaknya dunia tidak main-main jadi kalau ada kita yang sulit bekerjasama di dalam keluarga ini waktu yang terbaik untuk datang kepada Tuhan belajar dari Yesus minta supaya dia mengimpartasikan kepada kita spirit of teamwork jalan bareng-bareng Tuhan saya mau saya harus belajar untuk melepaskan keinginan saya demi keutuhan dalam keluarga saya Tuhan saya harus belajar melepaskan ego saya pengen beli ini pengen beli itu padahal ekonomi dalam keluarga lagi tidak bagus Tuhan saya harus belajar untuk melepaskan keinginan saya sekolah di sekolah yang mahal mungkin atau yang kayaknya itu ada brandnya yang penting kan sekolah dan memaksakan kehendak saya kepada orang tua orang tua yang babak belur terjerat utang dan lain sebagainya dan lain sebagainya Tuhan aku punya pengen punya spirit itu roh Allah yang kudus penuhi kita pada siang hari ini saudara yang ada di dalam keluarga saudara yang ada di tempat pekerja kenali dirimu pada siang hari ini apakah kita orang-orang yang sulit untuk diajak bekerja sama sehingga mimpi yang besar itu tidak pernah tercapai Tuhan memakai kita pada siang hari ini amin saudara-saudara mari datang kepada Tuhan dan biar dia memberkati kita dan mengurapi kita dan memberdayakan kita untuk mimpi yang besar kalau saudara berkata saya punya mimpi eh Tuhan yang taruh mimpi itu kalau saudara berkata saya mau untuk diri saya sendiri dan saya sudah puas no Tuhan punya yang lebih besar untuk kau asalkan kau mau bekerja bersama-sama mari datang kepada Tuhan pada siang hari ini bangkit berdiri bersama-sama datang kepada dia sembah dia dapatkan dia pada siang hari ini biar dia menyentuh hati kita Tuhan engkau ada di tengah-tengah kami engkau berjanji di tengah-tengah persekutuan dua atau tiga orang yang percaya kepada nama Yesus engkau ada dan kami tidak mau lewatkan kesempatan kau hadir di tengah-tengah kami sentuh kami ya Tuhan kalau ada di antara kami siang hari ini yang seringkali mengeraskan hati seringkali ingin menang sendiri yang membuat keos di dalam keluarga membuat hal-hal yang tidak baik terjadi di sekolah menghambat setiap perjalanan-perjalanan destiny yang Tuhan sudah tetapkan Tuhan tolong kami pada siang hari ini dengan mata yang tertutup hati yang terarah kepada Tuhan mari datang kepada dia jika engkau merasa perlu didoakan pada siang hari ini hanya engkau dengan Tuhan gapai dia pada siang hari ini jangan lewatkan kehadirannya di tengah-tengah kita bicara kepadanya Yesus tolong saya tolong saya menjadi anak-anak yang bisa diajak kerjasama oleh orang tua untuk perkara-perkara yang luar biasa menjadi murid-murid di sekolah yang baik yang bisa diajak kerjasama di dalam nama Tuhan Yesus kalau saudara menemukan diri saudara sulit untuk bekerjasama pada siang hari ini angkat tanganmu di hadapan Tuhan hanya Tuhan yang melihat engkau pada siang hari ini kalau engkau mau mengakui itu dan berkata Tuhan aku butuh engkau biar hatimu terangkat kepada dia tanganmu terangkat kepada dia dan katakan Tuhan aku mau belajar seperti Yesus di dalam nama Yesus Tuhan engkau memberkati setiap tangan yang terangkat di dalam rumahmu yang kudus pada siang hari ini engkau lah teladan dalam kehidupan kami segala sesuatu yang kami lakukan ternyata bukan untuk diri kami tapi ada tujuan yang lebih besar bagi keluarga kami segala sesuatu yang kami bisa lakukan di sekolah yang menjadi bagian kami segala sesuatu yang kami bisa lakukan bukan di tempat pekerjaan kami di tempat pelayanan kami ternyata bukan untuk diri kami tapi karena Tuhan punya tujuan yang lebih besar dan kami mau ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus pengurapan Tuhan siang hari ini akan turun atas kami semua apapun permasalahan yang kami hadapi apapun alasannya Tuhan ada di antara kami yang pada siang hari ini berkata kami seperti kami seperti sedang membangun di tengah-tengah tembok yang sudah diruntuhkan oleh musuh kami sepertinya sedang membangun di atas sesuatu yang sudah dijatuhkan dan diruntuhkan dan itu sepertinya sulit Tuhan sulit Tuhan saya mau katakan pada siang hari ini tidak ada yang mustahil bagi Tuhan jika kau mau datang dan berkata Yesus engkau lah panutanku impartasikan kepadaku siang hari ini aku mau melakukan segala sesuatu bukan karena diriku tetapi karena mimpi yang Tuhan taruh yang Tuhan akan capai di dalam kehidupanku terima kasih ya Bapak di dalam surga berkati setiap tangan-tangan yang terangkat setiap kepala keluarga setiap orang tua setiap anak-anak setiap murid setiap karyawan yang ada di tempat ini Tuhan kami mau belajar untuk melakukan bagian kami dengan memusatkan pembangunan ini kepada nama Tuhan yang dimuliakan terima kasih Bapak terpujilah engkau kekal selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati